Assalamualaikum bunda semoga semuanya masih selalu dalam keadaan saya dan afiah ya di video kali ini dapur cempaka raya mau masak mie goreng burung darah nah ini saya pakai satu bungkus aja kemudian tambahkan dengan sedikit minyak goreng supaya nanti gak lengket ketika sudah ditiriskan ya rebus mienya sampai beneran empuk ya kemudian langsung ditiriskan seperti ini lalu pindahkan ke dalam wadah yang lain seperti ini dan tambahkan dengan kecap manis ya sebelum dimasak jadi supaya kecap manisnya itu meratannya itu mudah dan nanti ketika dimasak itu proses masaknya juga cepat karena kecapnya sudah menyatu ya dengan minyak kemudian bunda bisa siapkan bumbu tambahnya ini saya menggunakan bawang bombay saya potong kasar aja seperti ini hanya saya pakai sebagian aja ya kemudian saya tambahin dengan daun bawang satu batang satu batang lalu dicincang halus dan untuk sayurannya saya tambahkan juga menggunakan ini ya pak coy bunda bisa ganti dengan sawi atau apa-apa aja ya sayurannya silahkan yang ada di kulkas aja dan biar mie nya itu seperti mie goreng di restoran Jepang jadi saya tambahin pakai toge dan juga kubis ya sekarang pecahin dua butir telur lalu dikocok lepas supaya menyatu aja ya kuning dan putihnya kemudian sisikan dahulu ya telurnya bunda bisa lanjut siapkan wajan tambahkan satu sendok makan margarin biarkan sampai meleleh setelah itu tumis bawang bombay sampai harum kemudian masukkan dua butir telur lalu masak telurnya sampai matang sambil terus diaduk-aduk supaya telurnya bertekstur ya nah kalau telurnya sudah matang seperti ini langsung aja masukkan pak coynya dan kubis juga togenya ya lalu masak sampai sayurannya matang sambil dioseng-oseng ya tambahkan air sedikit aduk-aduk lagi kemudian kemudian tambahkan dengan ini dia bubuk bawang putih yang ini adalah buatan saya sendiri ya kemudian lada bubuk dan garam untuk ukurannya disesuaikan aja ya aduk-aduk lagi sampai merata setelah itu ini dia saori bumbu penyedapnya yang sering saya pakai buat masak kemudian langsung mie-nya dimasukkan ya lalu diaduk-aduk sampai mie dan sayurannya tercampur tercampur merata kalau sudah seperti ini tidak perlu api besar gunakan api kecil aja dan tidak perlu lama-lama lagi masaknya ya setelah itu jangan lupa dicicip kalau rasanya sudah pas segera matikan apinya masya Allah ini rasanya sudah pas banget bunda dan mie-nya juga sudah matang langsung aja disajikan sebelumnya buat bunda semuanya jangan lupa buat dukung terus channel ini dengan cara like subscribe aktifkan loncengnya kemudian komentar supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya ini min-nya beneran enak banget cocok banget buat menu di tengah bulan seperti ini sekian dulu videonya tonton juga video saya yang muncul berikut ini terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir assalamualaikum selamat menikmati